Bagi si waktu luang melulu tentang pantai, gunung, nonton bioskop atau piknik di alam terbuka. Rekreasi literasi mungkin bisa jadi pilihan. Salah satunya berkunjung ke Perpustai Kampal 6 Banjarmasin. Di sini pengunjung tak hanya dapat membaca buku saja, namun pada kid library, khususnya anak pengunjung dapat menikmati wahana bermain sambil belajar. Tempat yang nyaman didukung buku dan fasilitas yang lengkap membuat anak betah berada di sini. Supaya kalau di rumah itu malas baca, jadi waktu itu kan main. Jadi baca dulu ini abis-baca main baru jajahan, gak tanya kayak gitu sih. Sudah hampir rancang sekali kan. Di sini, di sini, enak dulu ya. Ternyata itu lengkap untuk anak-anak pada bermainnya. Kan ini memang bisa sama yang di atas kan untuk yang ke atas. Terima kasih kami pada minggu-minggu libur anak ini untuk kines perpustakaan dan keasifan, profesikan, mantan-antan. Alhamdulillah banyak anak-anak yang pada libur berkunjung ke perpustakaan kami. Bersama orang tua dan juga anak-anak dengan senang sekali mengisir waktu liburnya untuk bisa berkunjung ke perpustakaan. Dan dia betah tinggal di, apa namanya, berkunjung sambil bisa membaca buku, sambil bisa bermain juga. Apalagi anak-anak yang balita, ibu-ibunya atau orang tuanya banyak membawa anak-anaknya untuk berkreasi literasi di Binas Perpustakaan dan Keasifan Profesi Kalimantai Selatan. Menyongsong musim sekolah, Perpus Palnam kembali mempersiapkan diri menyambut pengunjung yang biasanya datang berkelompok, contohnya para siswa sekolah dasar atau taman kanak-anak.